Intro Halo murid-murid, nama budaya Nah, kembali lagi bersama Miss Intan di video pembelajaran kelas 2 Nah, hari ini Miss akan melanjutkan pembelajaran kita dari minggu lalu Nah, mau tau apa sambungannya? Nah, disimak terus ya video pembelajaran berikut ini Tapi, sebelum memulai pelajaran, kita harus berdoa dulu Yuk, semua tangannya beranjali dan ikuti Miss ya Namaskara Gata Arahang sama sambudo bagawa Budang bagawan tang Abi wademi Suwakato bagawata damo damang namasami Supatipano bagawato sawakasangho sangham namami Sadu, sadu, sadu Nah, selanjutnya murid-murid seperti biasa kita duduk hening sebentar ya Ayo sekarang kakinya duduk bersihlah Kemudian tangannya diletakkan di atas pangkuannya Sambil matanya dipejamkan Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya pusatkan pikirannya Dan dengarkan dan ikuti apa yang Miss katakan Oke Nah, sekarang Tarik nafasnya yang dalam Keluarkan perlahan-lahan Tarik nafasnya lagi Lalu keluarkan lagi Kemudian tarik nafasnya lagi Dan keluarkan secara perlahan-lahan Oke Nah, matanya boleh dibuka Nah, sekarang kita mulai ya Nah, murid-murid Kita akan belajar Kelanjutan dari cerita minggu lalu Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang disiplin di rumah Nah, hari ini kita akan belajar tentang Disiplin menjaga lingkungan rumah Nah, jadi murid-murid Di rumah juga kita harus disiplin menjaga lingkungan rumah kita Karena apa? Karena kita tinggal di rumah itu Dan rumah itu adalah punya kita ya kan Nah, murid-murid Kita juga harus selalu disiplin Dalam menjaga lingkungan rumah kita Nah, kita mulai ya Nah, anak-anak Rumah yang bersih dan rapi Dapat membuat kita lebih senang Saat berada di rumah Nah, kemudian Kita juga harus membuang sampah pada tempatnya Jika sudah memakai barang Kita harus kembalikan ke tempatnya Seperti yang dilakukan metan Nah, murid-murid bisa dilihat ya gambarnya Selanjutnya Biasakan kalau ketika pulang sekolah Kita langsung meletakkan sepatu dan kos kaki pada tempatnya Nah, kemudian Tas sekolah juga harus diletakkan pada tempatnya Terus Kembalikan botol minum Dan tempat bekal makanan Ke tempat cuci piring Nah, dengan begitu kita sudah disiplin di rumah Nah, tapi karena ini sedang pandemi Kita belum bisa bersekolah Jadi, kita juga harus disiplin Menjaga rumahnya baik-baik Setelah belajar online Semua barang-barangnya Bukunya Alat tulisnya Dikembalikan ke tempatnya Jangan sampai berantakan Jangan tunggu Mama papanya lagi yang beresin Nah, kamu harus belajar mandiri Harus diberesin sendiri barang-barangnya Oke Nah, selanjutnya Coba murid-murid lihat Mana yang lebih rapi Di antara gambar yang pertama dan yang kedua Nah, coba kita lihat gambar yang pertama Gambar yang pertama Coba perhatikan Itu kamar siapa tuh? Tempat tidurnya berantakan Habis bangun tidur Tidak pernah diberesin Tuh, lihat tuh Spray-nya Selimutnya Bantal gulingnya Semuanya berantakan Ya kan? Kemudian yang ada di lantai Yang ada di lantai Lihat tuh Ada pensil Ada penggaris Ada mainan Ada baju Nah, itu semua berada di lantai Dalam kondisi yang berantakan Terlihat bagus atau tidak? Tidak bagus ya Nah, itu salah satu contoh Rumah yang tidak rapi Tidak bersih Nah, orang yang tidak disiplin Pasti rumahnya seperti yang nomor satu Nah, sekarang kita perhatikan yang nomor dua Yang nomor dua Lihat Gantungannya rapi Bantalnya rapi Gulingnya rapi Spray-nya rapi Selimutnya sudah dilipat Lemarinya juga disusun dengan rapi Ada lemari mainan Lemari baju Kemudian tempat alat tulis Lalu ada tong sampah Nah, itu baru Rapi Dan ini adalah ciri-ciri orang yang disiplin di rumah Jadi, kita harus ikuti yang mana anak-anak? Yang nomor satu atau yang nomor dua? Iya, benar Kita harus ikuti yang nomor dua Oke, anak-anak Yang nomor dua harus diikuti Kalau tidak diikuti Nanti kita jadi seperti ini Jadi berantakan dan tidak bagus dilihat Oke Nah, jadi sampai disini dulu pembelajaran kita hari ini Mis akan tutup kembali dengan menyanyikan lagu Gita Namaskara ya Yuk semua tangannya bersikap Anjali dan ikutin Mis ya Mari kita menghormati sang Buddha Junjungan kita Guru agung amatlah berjasa Mengajarkan kita kesunyataan Sabeh sata bawantu suki tata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Sadu 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 Nama budaya, anak-anak Terima kasih